Nur Ramadan, wisata Jambi dan haji khusus penjediakan paket umroh dan haji untuk kemudahan ibadah. Menghadirkan promo khusus dalam Semarak STQH Nasional Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui Youtube resmi JekTV dan cari media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Nur Ramadan, wisata Jambi, penyelenggaraan umroh dan haji khusus menghadirkan penawaran menarik untuk biaya perjalanan umroh mulai dari Rp29,5 jutaan saja. Umroh selama 13 hari ditambah dengan perjalanan city tour di kota Taif dengan rut Jambi, Padang langsung menuju jeda dengan maskapai penerbangan CityLink. Menariknya lagi, ada cashback sebesar 1 juta ditambah bonus kurma 3 kg bagi para calon jamaah yang melakukan transaksi di lokasi bazar dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikatakan konsultan Nur Ramadan, wisata Jambi, Kiswandi. Program khusus yang kita beri, plus untuk acara STK, kita ada keuntungannya. Kalau daftar di event ini, setiap jamaah itu kita kasih cashback 1 juta plus kurma 3 kg. Dari harga Rp29,5 juta, itu cukup bayar Rp28,5 juta. Kami sudah terdaftar, izin umroh sudah ada, izin haji sudah, izin kemenak Jambi sudah keluar juga, insya Allah kita izin lengkap. Satu lagi yang perlu jadi catatan apa mbak, itu kami punya akreditasi dari pemerintah Arab Saudi. Apa yang ini akreditasi itu? Akreditasi kami A, itu yang jadi penonjol. Kalau sudah akreditasi A, boleh ditanyakan. Selanjutnya untuk program haji Nur Ramadan, memiliki tiga program yaitu haji privat, haji plus pemerintah, dan haji furoda. Penyelenggaraan umroh dan haji khusus ini sudah terakreditasi A, dari pemerintah Arab. Ada pun untuk jadwal keberangkatan pada program ini, yakni 25 November, 5 Desember, 4 Januari, 29 Januari, dan 4 Maret, serta 9 Maret 2024. Informasi lebih lanjut dapat Anda dapatkan di stand STQH atau datang langsung ke alamat kantor di Jalan Kapten Patimura, Kota Jambi. Lina Siska, Cek TV, melaporkan.